Halo teman-teman, berjumpa lagi pada perkuliahan Statistika Pendidikan. Pada video kali ini, kita akan membahas dan praktek tentang bagaimana membuat tabel distribusi frekuensi. Pembuatan tabel distribusi frekuensi merupakan salah satu bentuk bagaimana kita merangkum informasi yang banyak menjadi lebih ringkas dan menjadi mudah dibaca. Ini juga menjadi salah satu fungsi statistika untuk merangkum informasi atau merangkum data. Kita ambil contoh seperti ini. Ini adalah contoh ada sekitar 80 data, ada 80 informasi misalkan tentang nilai siswa, nilai peserta didik pada mata pelajaran sejarah ada 80 nilai misalkan. Nah, jika kita melihat data seperti ini, maka masih sangat atap. Apa yang kemudian kita bisa lihat, apa yang kemudian kita bisa maknai, akan sangat susah. Nah, sehingga untuk memudahkan kita dalam memahami informasi, maka dibuatlah tabel distribusi frekuensi. Jika kita baca dari tabel ini, maksudnya adalah anak yang nilainya 60-65 itu ada 15, dengan persentase sejumlah 19 persen. Anak yang nilainya 66-71 ada 10 anak, dengan persentase 13 persen, dan seterusnya. Inilah yang kemudian disebut sebagai tabel distribusi frekuensi, di mana ada komponen-komponennya, yaitu interval. Jadi, interval itu adalah rentang data tertentu, misalkan 10-65, 60-71, 72-77, dan seterusnya. Harus sama. Kemudian ada frekuensinya, frekuensi itu berapa amatan, nilai amatan dari masing-masing interval. Misalkan 60-65 itu ada berapa datanya? Ternyata ada 15. Antara 66-71 itu ada berapa? Ada 10. Kemudian ada nilai relatif, yaitu persentase. Yang antara 60-65 itu berapa persen? Ternyata 19 persen. Sehingga inilah yang kemudian disebut sebagai tabel distribusi frekuensi dengan komponen-komponennya. Nah, kemudian ada beberapa tahapan dalam membuat tabel distribusi frekuensi. Yang pertama kita buat rentang. Kemudian kita buat dulu jumlah kelas. Jumlah kelas itu berapa jumlah kelasnya? Ini jumlah kelasnya 60-65-96-101 itu berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kelas. Ada 7 baris. Nah, kemudian panjang kelas, yang dimaksud panjang kelas itu adalah di sini misalkan 65-101 itu panjang kelasnya. Nah, jadi panjang kelasnya 60-65 sampai kemudian 96-101. Nah, itu yang disebut sebagai panjang kelas. Nah, kemudian kita juga bagaimana menentukan frekuensi. Nah, bagaimana langkah-langkah untuk mengembangkannya? Jika rentang itu sebenarnya kita menentukan berapa banyaknya amatan, menentukan dulu berapa banyaknya amatan, kemudian nilai maksimum dan nilai minimum. Kemudian rentang itu dihitung dari nilai maksimum, dikurangi nilai minimum. Nah, lalu jumlah kelas. Kita sebenarnya bisa membuat jumlah kelas itu sesuai dengan kriteria tertentu. Misalkan, kalau di tempat kita nilai A itu lebih dari 85, A, B, 81-85, kemudian B, 71-80, dan seterusnya. Atau berdasarkan usia, misalkan anak-anak balita, misalkan 0-5 tahun, kemudian lebih dari 5 sampai misalkan 10 tahun, kemudian 10-15 tahun, dan seterusnya. Kita bisa membuat dari kategori seperti itu. Nah, akan tetapi jika kita masih belum bisa membuat kategori seperti itu, ada cara yang lain, yaitu menggunakan aturan Sturges. Di mana K jumlah kelas itu adalah 1 plus 3,322 log N. Nah, lalu kemudian panjang kelas. Panjang kelas itu kita lihat dari rentang yang sudah kita tadi temukan dibagi jumlah kelas. Lalu frekuensi menghitung nilai yang masuk kategori interval di dalam data keseluruhan. Oke, sekarang kita akan mencoba mempraktikan bagaimana membuat tabel distribusi frekuensi dengan menggunakan Microsoft Excel. Di sini saya sudah memiliki serangkaian data untuk kita buatkan menjadi tabel distribusi frekuensi. Pertama-tama kita harus melihat berapa M-nya, kemudian berapa nilai maksimumnya, berapa nilai minimumnya, kemudian berapa rentangnya, kemudian ada jumlah kelas, kemudian panjang kelas. Nah, untuk n, saya berbesar dulu. Untuk n, kita bisa menggunakan rumus com A. Kita blok saja. n-nya berarti ada 60, berarti di sini ada 60 data. Nilai maksimum, nilai maksimum, ya, menggunakan rumus max, nilai minimum sama dengan min, kemudian kurung, rentang, rentang itu nilai maksimum, dikurangi nilai minimum. Di rentang ini, maksimum 100, kurangi 50. Kemudian, jumlah kelas, jumlah kelas itu, kita menggunakan rumus turges sama dengan 1 ditambah dalam kurung 3,2, 3,322 dikali log n. N-nya di sini 60. Nah, sehingga rumusnya seperti ini. 1 ditambah 3,322 dikali log n. Enter. Kemudian, panjang kelasnya, panjang kelasnya sama dengan rentang dibagi jumlah kelas. Temu 7,23. Kita coba untuk bulatkan. Ini kita bulatkan ke atas. Round up. Nah, kita coba masukkan. Jangan sampai ada kelas yang tidak masuk ke dalam kategori. Coba kita buat terlebih dahulu dengan asumsi ini ada panjang kelasnya 7. Nah, sebenarnya untuk kehatian-hatian, kita bisa memubah pembulatannya itu ke atas. Ketika 7,2 dan sebagainya, itu berarti lebih dari 7. Nah, lebih dari 7 itu sebenarnya pembulatannya ke atas. Tapi kita coba dulu. Kita bulatkan 7 ke bawah. Artinya kita 7,2 itu kita bulatkan dulu ke bawah. Apakah bisa mencakup semua data atau tidak? Kita coba terlebih dahulu. Dengan 7 kelas. Komar berarti 1 sampai 7. Kita buat terlebih dahulu. Oke, berarti interval. Intervalnya berarti nilainya itu 50 sampai Sama dengan rumusnya seperti ini. 50 Ditambah Ini Panjang kelas Dikurangi 1 Rumusnya seperti ini Nah, agar panjang kelasnya tidak kemana-mana Kalau kita tarik, biasanya kan nanti akan lari kemana-mana Kita kunci L7 caranya adalah dengan menekan F4 Jadi F4 Oke, kita sudah kunci Berarti ketemunya 56 Nah, bawahnya berarti 56 plus 1 Rumusnya seperti ini Kita tarik saja Nah, ternyata Dengan skenario 7 kelas Ternyata ada data yang nanti tidak akan masuk Nah, jadi Dengan skenario panjang kelas 7 Ternyata ada data yang tidak Masuk Dimana disini Maksimum itu Maksimum itu 100 Ternyata disini tidak ada kelasnya Sehingga Kita perlu mengubah Panjang kelas itu Kita bulatkannya ke atas Bukan bulat ke bawah Sehingga kita ganti Menjadi Roundup Sama dengan Roundup Nah, jika kita menggunakan Excel Maka ini akan otomatis Berubah Dari mana 50 sampai 57 Itu berarti ada 8 data 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 Ada 8 data Begitu seterusnya sampai ke bawah Nah, berarti jika dengan skenario seperti ini Panjang kelasnya 8 Maka Dapat diasumsikan Semua anggota itu nilainya bisa masuk Nah, kemudian Agar lebih estetik Disini Saya akan menggunakan Rumus Koncontinent Interval Koncontinent Ini Koncontinent Nilai Oke Kita menggunakan rumus ini Nanti jadinya seperti apa Kita enter saja Klik Oke 50 sampai 57 Sehingga tidak manual Kita menutupnya Oke Jadi kita tarik Jadinya seperti ini Nah, kemudian Berapa frekuensinya Caranya sederhana Kita pertama-tama Blok terlebih dahulu Kemudian Sama dengan Frekuensi Oke Nah, maka ada data array Data array itu keseluruhan data kita Kita blok Kemudian Titik koma Binance array Binance array itu ini Interval Yang kedua Oke Nah, bagaimana agar secara otomatis Bisa muncul semuanya Kita ketik Secara bersama-sama Shift Control Enter Control Shift Enter Maka akan muncul Berapa frekuensi Dari masing-masing Jumlah frekuensi ini Maksimal harus sama dengan N Kita coba hitung Sama dengan Oke Betul 60 Nah, kemudian Kita membuat frekuensi Relatif Frekuensi relatif itu adalah Persentase Berarti 13 Sama dengan 13 Dibagi N Agar Nnya tidak kemana-mana Kita kunci Dengan menekan tombol FN F4 Untuk laptop Atau di komputer F4 saja Kita Enter Temu Agar menjadi persen Kita ubah Menjadi persen Berarti Kita mau seperti ini Nah, inilah Tabel Distribusi Frekuensi Kita Mudah bukan? Selamat Mencoba Melalui Pendugasan Oke, kiranya itu Apa yang sudah kita pelajari Dan kita praktekan Selamat belajar Tetap semangat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum